Jangan merusak fasilitas umum Tunjukkan bahwasannya kita adalah kaum intelektual Yang bisa ditelagani oleh masyarakat kita Silahkan adik-adik tetap tegit dan tidak melakukan penerusakan Biar pun saya pergi jauh Jadi kami mendukung sekali lagi hidup mahasiswa Indonesia Maka dari itu tetap teguh berjuang Tetap teguh menyuarakan suara-suara perlawanan rakyat Jangan pernah takut, jangan pernah kendor Apalagi ragu-ragu Hidup hanya sekali kawan Mati mulia atau mati terhina Itu adalah pilihan kita Tapi setelah ada Anda di parlemen Harusnya Anda berpikir, berhikmat kepada rakyat jelata Yang hari ini makin banyak yang tertindas Semakin banyak yang miskin Karena ini semua adalah perilaku-perilaku Biadab, kurang ajar dari Anda Yang sudah membuat undang-undang yang tidak pro kepada rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada adik-adik mahasiswa yang kami sayangi Kami dari kepolisian meminta kepada adik-adik agar tetap tertib Kita saling menjaga Kami tahu kalian sedang berjuang Tetapi jangan merusak fasilitas umum Silakan adik-adik mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan baik Silakan kami himbau kembali kepada adik-adik mahasiswa yang kami sayangi Sampaikan aspirasi kalian dengan baik Jangan merusak fasilitas umum Tunjukkan bahwasannya kita adalah kaum intelektual Yang bisa dipelagani oleh masyarakat kita Silakan adik-adik tetap tegit dan tidak melakukan pengerusakan Terima kasih Untuk adik-adik yang sedang melakukan pengerusakan terhadap pagar Kami mohon bantuan Kami mohon kerjasamanya Jangan melakukan pengerusakan Mohon kerjasamanya Kepada adik-adik mahasiswa Saling mengingatkan Ingat orang tua kita di rumah Mengharapkan kita menjadi sargana-sargana yang baik Silakan adik-adik Jangan melakukan pengerusakan Sampaikan aspirasi kalian dengan baik Apalagi saat ini adik-adik menyampaikan aspirasi Sudah melewati waktu yang ditentukan Mohon kerjasamanya Agar adik-adik tetap menjadi peladan bagi masyarakat kita Dalam menyampaikan aspirasi Silakan Agar masyarakat kita Teredukasi Bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik Silakan adik-adik mahasiswa Tetap tertib Dalam menyampaikan aspirasinya Mungkin adik-adik mahasiswa juga Perbudakan 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 Adik-adik saling mengidentifikasi Jangan-jangan di tengah-tengah mahasiswa Ada provokator Yang sengaja ingin merusak perjuangan daripada mahasiswa Jangan kalian saling mengenali diri masing-masing Adik-adik mahasiswa Mohon kerjasamanya Supaya perjuangan kalian tetap bisa berjalan dengan baik Jangan-jangan di tengah-tengah mahasiswa Terima kasih 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 Aku yang tersintai, aku yang tersintai Ya, selamat malam Indonesia, Assalamualaikum Wr. Wb Saya Muslim Arwi, membersamai adik-adik mahasiswa untuk aksi pada hari ini, tanggal 6 April 2023 Untuk menolak undang-undang cita kerja Jelas-jelas undang-undang itu melanggar konstitusi 1945 Jadi, aksi mahasiswa hari ini adalah sah menurut undang-undang penyampaian konstitusi Ya kan, yang disampaikan di depan gedung DPR Mestinya, jika DPR itu berani, mereka harus turun untuk mendatangi mahasiswa untuk berdialog Mereka tidak berani, bulan puasa saja ada mahasiswa turun beraksi ini Ini karena panggilan konstitusi, panggilan intelektual, panggilan mereka bersadar sebagai generasi murah pemimpin masa depan Pada sebab itu, aksi yang dilakukan ini adalah dalam rangka menyampaikan kritikan dan pendapat kepada DPR dan pemerintah Agar supaya membatalkan undang-undang cerita kerja universitas yang terlisahkan Yang berdasarkan perpu yang kemarin itu Jadi, kami mendukung sekali lagi hidup mahasiswa Indonesia Sekali lagi berjuang sampai kebenaran, kelangkir dan tegak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, teman-teman semua Hari ini, kita mempersamai aksi adik-adik mahasiswa Untuk mendukung penuh apa yang diperjuangkan oleh adik-adik mahasiswa Adik-adik mahasiswa seperti ini, itu akibat kebrengsekan Dewan Perwakilan Rakyat yang ternyata hanya Dewan Perwakilan Ketua Umum Belum lagi, mereka adalah perpanjangan tangan dari olikat Dan mereka tak lebih dari anjing-anjing penjaga modal Mereka hanya peduli kepada nasib investor Nasib cukong Tapi tidak peduli kepada nasib anak bangsa Maka, kami minta Pada seluruh rakyat Indonesia Bangunlah, bangkitlah, melawanlah Karena apa? Karena yang kita perjuangkan Bukan semata-mata untuk diri kita sendiri Tapi untuk seluruh komponen bangsa Maka dari itu Tetap teguh berjuang Tetap teguh menyuarakan suara-suara perlawanan rakyat Jangan pernah takut Jangan pernah kendor Apalagi ragu-ragu Hidup hanya sekali kawan Mati mulia atau mati terhina Itu adalah pilihan kita Berjuanglah dengan seteguh-teguhnya Berjuanglah dengan sekeras-kerasnya Berjuanglah dengan sekuat-kuatnya Karena perjuangan hari ini Menentukan nasib bangsa ke depannya Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Bangunlah seluruh pemuda-pemudi Di negeri ini Saatnya lah Kita tunjukkan People Power Salam dari saya Niko Silalahi Nama medianya apa? Mimbar Tuk Oke kepada pemirsa Mimbar PPMI Mimbar Tube PPMI Kami disini mempersamai Aksi mahasiswa Kami dari Foderasi SB Transportasi Nasional Konfoderasi Buruh Merdekian Indonesia Aliansi Aksi Citaburu Kami menaruh hormat setinggi-tingginya Apresiasi setinggi-tingginya Kepada gerakan mahasiswa Karena apa? Karena mahasiswa malam ini Sudah membuktikan menjaga marwah Sebagai gerakan moral Dan itu merupakan satu esensi Sejati-jatinya Sebagai kalangan akadebik Sebagai kalangan Kaum intelektual Sebarkan kepada kawan-kawan Mahasiswa semangat ini Tetap jaga marwah Sebagai gerakan moral Dan kami Orang tuamu Orang tua kalian Abang-abang kalian dari kaum buruh Tetap solid Menyerukan kepada seluruh komponen aktivis Kaum buruh Indonesia Agar terbuka matanya Bahwa anak-anak kita Adik-adik kita Telah bersama dengan kita Bersama-sama menolak undang-undang Ciptaker yang sudah disahkan Oleh pemerintah Mari kita sama-sama bergandengan tangan Mari kita sama-sama Meraih harapan dan cinta-cinta kita Jangan kita biarkan Anak-anak kita Adik-adik kita berjuang sendirian Tentu Perjalanan masih panjang Jalan masih terjal dan cukup berliku Tapi kita yakin dan percaya Bahwa kita harus selalui segala jalan tersebut Untuk apa? Untuk Suara-suara kita Selalu didengar Untuk kesejahteraan kita Kesejahteraan anak-anak kita Kesejahteraan adik-adik mahasiswa kita Supaya segera bisa dapat Kita nikmati bersama Saya pikir itu dari saya Dan semoga apa yang terjadi malam ini Menjadi momentum bagi kita semua Momentum bagi gerakan mahasiswa seluruh Indonesia Momentum bagi gerakan buruh seluruh Indonesia Agar terbuka mata dan hati pikiran kita Bahwa memang benar-benar saatnya kita Bersama-sama bergandengan tangan Dengan semua kerombok Semua elemen Semua organ Untuk membuktikan Bahwa kita itu ada Dan bahwa Gerakan moral mahasiswa Masih tetap berapi-api dan menyala Hidup rakyat Indonesia Hidup buruh Hidup mahasiswa Hidup TKBM Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Jadi Kawan-kawan semua Yang ada Dalam dan luar negeri Bahwa Kita akan terus Sangat mengapresiasi Aksi mahasiswa hari ini Yang terus menyorahkan Penolakan terhadap Pengesahan Berpu menjadi undang-undang Karena hal tersebut Sudah jelas melanggar konstitusi Dan Ini tentu saja Harusnya Pihak daripada DPR Jadilah Perwakilan Rakyat Jangan menjadi penghayatan rakyat Karena Anda menjadi anggota DPR Karena Anda dipilih oleh rakyat Sudah seharusnya Anda berpihak kepada rakyat Bukan berpihak kepada oligarki Bukan berpihak kepada Ketua umum-ketua umum partai politik Karena partai politik itu adalah kendaraan Anda saja Untuk masuk ke parlemen Tapi setelah ada Anda di parlemen Harusnya Anda berpikir Berhikmat kepada rakyat jelata Yang hari ini makin banyak yang tertindas Semakin banyak yang miskin Karena ini semua adalah perilaku-perilaku Biadab Kurang ajar dari Anda Yang sudah membuat undang-undang yang tidak pro kepada rakyat Hanya pro kepada kaum pemodal Jadi untuk itu sekali lagi Dan kita mengutuk keras Terkait masalah pernyataan-pernyataan Anggota DPR Yang mengaku Korea-Korea katanya Di dalam Ya kan Yang hanya tunduk dan patuh kepada ketua umum partai Padahal Anda seharusnya membela rakyat Anda harus berpihak kepada rakyat Anda harus pro kepada rakyat Bukan pro kepada ketua umum partai Maka dapat dipastikan Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat kita hari ini adalah Dewan Perwakilan Ketua Umum-ketua Umum Partai Politik Tentu ini saja sudah membohongi rakyat Sudah mengkhianati rakyat Dan sudah mengkhianati konstitusi kita Maka dari itu Hari ini kita nyatakan Dengan tegas bahwa kaum buru Indonesia Siap bergabung Bersolotitas dengan mahasiswa Untuk terus melakukan perawanan-perawanan Terhadap semua kebijakan Di rejim Orsol ini Orde Sontoloyo Yang hari ini Yang semakin biadab Kurang ajar ke rakyat Indonesia Sekali lagi Kami mengapresiasi Aksi-aksi mahasiswa hari Hidup mahasiswa Hidup rakyat Indonesia yang melawan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Hidup rakyat Indonesia Baik Kawan-kawan Ini adalah sebagai bentuk penolakan Yang jelas Yang tegas Dari Kawan-kawan mahasiswa Di seluruh universitas Yang ada di Jakarta Bahwa ini adalah Salah satu bentuk Kekeliruan Yang sudah dilakukan Oleh pemerintah Dengan mengeluarkan Dan mengesahkan Undang-undang cipta kerja Nomor 6 tahun 2023 Karena jelas Secara formil Undang-undang tersebut Sudah melanggar Konstitusi Jelas Sudah dikatakan juga oleh Mahkamah Konstitusi Ini adalah Salah satu putusannya Inkonstitusional bersarat Inkonstitusional bersarat Jadi sangat jelas Ketika mahasiswa Hari ini Aksi adalah Sebagai bentuk penolakan Yang dilakukan Terhadap Kekecewaan Terhadap Para pemerintah Di rejim hari ini Maka dari itu Kita Menolak Undang-undang cipta kerja Nomor 6 Tahun 2023 Hidup buruh Hidup mahasiswa Hidup rakyat Indonesia Untuk agenda hari ini Kawan-kawan Kawan-kawan mahasiswa Sudah mulai Memang ada banyak hal Yang memang hari ini sudah dimulai Kalau kawan-kawan Memang perjuangan masih panjang Masih butuh waktu Antara mahasiswa dan Rakyat yang ada Di Republik ini Maka dari pihak keamanan Hari ini Jam ini sudah meminta Kepada seluruh Masa aksi Yang saya mendengar adalah Yang saya kaget Bahwa yang tidak memakai Alpamater Ini dianggapnya Provokator Berarti termasuk saya dong Saya datang Saya bukan mahasiswa Ini yang menjadi Persoalan hari ini Padahal kita adalah sama-sama Bagian dari masyarakat Memperjuangkan tentang Undang-Undang Cipta Kerja Yang hari ini Pemerintah sudah mengesahkan Kami meminta kepada Seluruh masyarakat Hari ini perjuangan Bukan perjuangan hanya mahasiswa Tapi saya bagian dari rakyat Bahwa jangan sekali-sekali Dari pihak kepolisian Mengatakan Di luar alpamater Mahasiswa itu adalah provokator Tolong Jaga Ini Jangan diulangin kembali Saya tersinggung Kalau dianggap Saya sebagai Provokator Karena saya bagian Dari kawan-kawan Saya datang ke sini Mempersamai kawan-kawan Mahasiswa Karena kami Yang punya kepentingan adalah Kaum buruh Rakyat Indonesia Karena mahasiswa itu adalah Bagian dari rakyat Kami sebagai orang tua Kami berjuang Bukan berarti hari ini Mahasiswa dianggap Mereka sendiri Tapi kami sama-sama Tapi jangan sekali-sekali Mengatakan Sekali lagi Bahwa kami ini Membersamai Aksi hari ini Dianggap provokator Saya tidak sepakat Tolong itu disabut Saya rasa itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih